Dalam sekejap mata, lampu merah gelap yang besar itu terbang ke gerbang kota utara. Lampu darah berhenti 10 mil jauhnya dari kota dan dengan cepat memadat menjadi sosok tinggi dan kekar. Orang ini tingginya lebih dari 10 kaki dan memiliki 2 kepala. Dia mengenakan jubah ungu dan ditutupi sisik naga hitam. Dia memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Dia adalah kaisar iblis kuno. Di belakangnya berdiri beberapa putra dewa darah di alam pemurnian jiwa. Demon General Dark Knight bergegas menyambut Demon Emperor. Setelah membungku dengan hormat, dia mengikuti instruksi Demon Emperor dan memerintahkan Demon Army untuk berhenti menyerang. 15 menit kemudian, tentara iblis meninggalkan lebih dari 200 ribu mayat dan mundur ratusan mil jauhnya untuk beristirahat di hutan belantara. Tutor kekaisaran dan ekspresi para komandan berubah ketika mereka melihat kaisar iblis kuno tiba. Mata mereka sangat serius. Pengawal istana yang menjaga gerbang kota buru-buru bergegas ke kediaman tuan kota untuk melaporkan berita itu kepada kaisar. Seiring waktu berlalu, suara gemuruh semakin dekat dan dekat. Pengajar kekaisaran dan berbagai komandan melihat ke utara dan dengan sangat cepat melihat bahwa di bawah tirai malam, ada beberapa pasukan iblis berlari ke arah mereka secepat angin. Melihat sekeliling, ada tentara-tentara iblis di segala arah. Itu tak terbatas seperti Laut Hitam. Pengajar kekaisaran secara kasar memperkirakan bahwa setidaknya ada lima juta tentara iblis dalam pasukan yang dibawa oleh kaisar iblis bersamanya. Tentara iblis telah menduduki area seribu mil di luar kota Zongsu. Ketika pasukan iblis mencapai jarak seratus li dari kota, mereka berhenti satu demi satu dan membentuk formasi ofensif. Angin utara yang dingin menggigit bertiup, membawa serta dinginnya kematian yang tak terbatas. Kedatangan jutaan tentara iblis menyebabkan dimenki memenuhi langit di luar kota Zongsu. Area beberapa ribu mil ditutupi oleh awan hitam. Kekuatan penekan yang tak terlihat melingkari hati para prajurit manusia, menyebabkan mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Hati mereka terasa berat. Tutor kekaisaran, Yun Zongki, dan yang lainnya melihat kaisar iblis dan jenderal iblis malam gelap di luar kota. Mereka bergumam dengan ekspresi muram, apakah pertempuran terakhir akan segera dimulai. Kaisar iblis selalu jahat dan licik. Serangan ras iblis sangat cepat. Kaisar iblis memimpin pasukan untuk menyerang. Aku khawatir ini akan menjadi pertempuran sampai mati malam ini. Segera, cahaya kemasan menyala di langit di atas kota Zongsu dan terbang secepat kilat. Sua Setelah beberapa napas, cahaya kemasan mendarat di dinding gerbang kota utara dan berdiri di depan guru kerajaan dan para komandan. Orang yang datang adalah kaisar kekaisaran. Dia mengenakan baju besi bermotif naga emas dan jubah emas gelap. Pedang penguasa manusia tergantung di pinggangnya, membuatnya tampak suci dan bermartabat. Dilihat dari pakaian kaisar, jelas bahwa dia akan memimpin pasukan secara pribadi dan berpartisipasi dalam pertempuran. Jelas, dia juga berpikir bahwa kaisar iblis secara pribadi memimpin serangan untuk memulai pertempuran yang menentukan. Kaisar iblis berdiri dengan bangga di tembok kota dan menatap kaisar iblis dengan mata membara. Sejak kaisar iblis tiba di luar kota, dia telah menunggu dalam diam. Pada saat ini, ketika kaisar muncul, dia berkata dengan suara yang dalam dan dingin, Long Suankun, sejak jalur gunung naga langit dihancurkan, umat manusia akan hancur. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, Anda hanya dapat bersembunyi di Central State City, namun Anda masih ingin menolak dengan keras kepala. Kamu benar-benar keras kepala. Anda tahu betul bahwa tidak hanya umat manusia, klan air dan klan iblis juga ditakdirkan untuk dikalahkan. Pada akhirnya, benua langit yang mendalam ini akan menjadi milik klan iblis. Perlawanan yang tidak berarti hanya akan menimbulkan lebih banyak pengorbanan. Lebih banyak manusia yang tidak bersalah akan mati secara menyedihkan karena perlawanan keras kepala Anda. Suara kaisar iblis mengandung kekuatan penekan jiwa. Seperti guntur yang menggelinding, itu bergema di langit malam dan menyebar ke seluruh Central State City. Kekuatan penekan jiwa tak terlihat diam-diam menyihir rasionalitas prajurit manusia dan warga sipil, mengaduk emosi mereka. Kaisar kekaisaran segera melihat melalui skema kaisar iblis dan mengungkapkan seringai menghina. Kaisar iblis, kamu adalah iblis besar yang telah hidup selama ribuan tahun, kaisar klan iblis Gurun Utara. Kamu selalu berbahaya dan licik. Saya tidak menyangka Anda akan menggunakan trik hasutan tingkat rendah seperti itu. Sungguh menggelikan. Kaisar kekaisaran berteriak dengan dingin dengan jijik. Suara agungnya menyebar ke seluruh Central State City. Suaranya juga mengandung kekuatan penekan jiwa tak terlihat yang dapat menenangkan pikiran para prajurit dan warga sipil, membuat mereka tetap tenang dan rasional. Kaisar kekaisaran menekan gagang pedang penguasa manusia dengan tangan kirinya dan menunjuk ke prajurit manusia di tembok kota dengan tangan kanannya. Dia berkata dengan suara keras, Kaisar iblis, tidak peduli bagaimana kamu mencoba menyihir orang, kamu tidak akan pernah bisa menggoyahkan keinginan prajurit dan warga sipil kita. Kita manusia memiliki perseteruan darah dengan klan iblis. Kami seperti api dan air, dan kami akan bertarung sampai mati. Tidak peduli apa yang Anda katakan, kami prajurit manusia akan bersatu dan bertarung sampai mati. Kami akan menumpahkan darah terakhir kami untuk membunuh klan iblis. Saat suara kaisar kekaisaran memudar, jutaan prajurit di wilayah kota utara semuanya mengeluarkan raungan kuat yang mengguncang langit. Lawan klan iblis sampai mati. Sejuta prajurit berteriak pada saat bersamaan. Sikap mereka yang mengesankan luar biasa dan menggetarkan. Gelombang suara yang mengerikan mengguncang langit dan menyebar ribuan mil, mengguncang bumi. Kaisar iblis mengungkapkan cibiran kejam dan berkata dengan nada mengejek, Long Suankun, karena kalian para pejuang manusia begitu bersatu dan ingin bertarung sampai akhir, aku akan memberimu hadiah yang luar biasa. Pada saat yang sama, saya juga ingin melihat apakah anda seorang kaisar manusia yang berbudiluhur dan bijaksana, atau seorang munafik yang munafik dan tidak berperasaan. Saat suaranya memudar, kaisar iblis melambaikan tangan kanannya dan menembakkan cahaya merah darah yang menutupi langit. Lampu merah darah seperti banjir yang turun dari langit malam ke tanah dan segera menyebar. Setelah lampu merah darah mendarat di tanah, dengan cepat menghilang, dan sosok demi sosok muncul. Ada banyak manusia, pria dan wanita, tua dan muda. Kebanyakan dari mereka sudah tua dan lemah. Menilai dari pakaian mereka, mereka jelas adalah orang-orang di Central Plains. Hampir semuanya berlumuran luka dan darah, dan semangat mereka lemah dan ketakutan. Mereka meringkuk ketakutan, menangis dan merinti kesakitan dari waktu ke waktu. Saat lampu merah darah terus mengalir, semakin banyak manusia muncul di tanah. Mereka berkerumun seperti semut, membentuk masa gelap. Setelah seratus napas waktu, kaisar iblis menarik lengan kanannya, dan lampu merah darah berhenti mengalir. Di tanah berlumuran darah, ratusan ribu manusia yang menyedihkan dan lemah muncul. Mereka berkerumun bersama dalam kekacauan yang kacau, dan tangisan mereka menyayat hati. Jelas, kaisar iblis telah menggunakan teknik rahasia lengan langit dan bumi untuk menyimpan ratusan ribu manusia di lengan bajunya. Di luar Central Plains City, di depan kedua pasukan, dia melepaskan manusia ini pada saat kritis. Ada lebih dari 300 ribu manusia menumpuk di tanah tandus. Awalnya, mereka dipenuhi rasa takut. Melihat pasukan klan iblis di sekitar mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri atau hidup, dan mereka semua menangis putus asa. Setelah beberapa saat, beberapa orang melihat Central Plains City tidak jauh, dan mereka semua berteriak kegirangan dan kegembiraan. Seketika, manusia yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan melihat ke gerbang utara. 1432 Wajah kaisar dan guru kekaisaran menjadi gelap ketika mereka melihat Raja Iblis melepaskan ratusan ribu warga sipil. Mereka tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini adalah hadiah hebat, Raja Iblis. Tanpa ragu, ini bukanlah hadiah yang bagus. Ini adalah skema yang kejam dan kejam. Benar saja, kaisar iblis memandangi ratusan ribu manusia di bawah kakinya, melengkungkan bibirnya menjadi seringai mengejek, dan berkata dengan keras, Cacing, apakah kamu melihat ini? Itu adalah kota Zongsu. Mereka yang berdiri di tembok kota adalah guru kekaisaran dan kaisar Anda, serta prajurit yang melindungi umat manusia. 300 ribu warga sipil semuanya memandang ke gerbang utara dan tentara di tembok kota. Hati setiap orang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Namun, mereka dikepung oleh tentara iblis dan tidak bisa melarikan diri. Mereka akan dibunuh jika mereka mencoba sesuatu yang lucu. Satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup ada di tangan para prajurit yang menjaga kota. Raja Iblis mencibir dan berkata kepada warga sipil dengan suara menyihir, Apakah kamu ingin hidup? Jika Anda ingin hidup, mohon kepada kaisar Anda untuk mengirim pasukan untuk menyelamatkan Anda. Saat suaranya jatuh, warga langsung bersemangat, berteriak dan menangis minta tolong di bagian atas paru-paru mereka. Yang mulia, selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Tolong selamatkan kami. Yang mulia, bunuh Raja Iblis dan bunuh semua iblis ini. Teriakan ratusan ribu warga sipil berkumpul menjadi gelombang suara memekakan telinga yang menabrak kota Zongsu. Para prajurit manusia di dekat gerbang kota utara semuanya tampak cemas dan khawatir. Ekspresi mereka menjadi rumit. Melihat rekan manusia mereka dipenuhi luka, rasa sakit, dan ketidakberdayaan, semua orang tidak tahan melihat mereka menderita dengan cara yang begitu menyedihkan dan tanpa harapan. Hampir setiap orang normal akan merasa kasihan pada mereka dan ingin melangkah maju untuk menyelamatkan orang-orang dari tangan ras iblis. Namun, para prajurit menekan pikiran ini di dalam hati mereka. Mereka mengingat perintah militer dan tidak akan membuat keributan. Mereka tidak akan bertindak sendiri. Kaisar iblis memandang kaisar iblis dengan senyum dingin dan berkata dengan nada mengejek, Long Suankun, serangga ini adalah orang-orangmu. Mereka semua menunggumu untuk menyelamatkan hidup mereka. Sebagai kaisar kekaisaran ras manusia, Anda pernah bersumpah kepada dunia dan leluhur Anda bahwa Anda akan menggunakan hidup Anda untuk melindungi orang dan wilayah ras manusia. Jika Anda tidak ingin melihat cacing-cacing ini dibantai oleh kaisar ini, cepatlah dan kirim pasukan untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, saya sudah lama melihat bahwa Anda adalah tiran yang tidak berperasaan, munafik, dan tercelah. Anda pasti akan meninggalkannya dalam kesulitan, bukan? Hahaha. Dengan itu, kaisar iblis meletakkan tangannya di belakang dan tertawa gila. Jutaan tentara iblis di hutan belantara juga mengeluarkan ejekan yang menusuk telinga. Ketika kaisar, guru istana, dan para komandan lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Api kemarahan berkedip di mata mereka. Para prajurit yang menjaga kota juga sangat marah. Mereka menatap kaisar iblis dengan mata membunuh. Di atas dan di bawah tembok kota, tentara yang tak terhitung jumlahnya mengutuk dengan marah dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Di depan hampir 10 juta orang, kaisar iblis mengutuk kaisar sebagai tiran yang tidak berperasaan, munafik, dan tercelah. Para prajurit manusia secara alami tidak mempercayai omong kosong ini. Tidak peduli bagaimana kaisar iblis memfitnah kaisar, dia tidak bisa menghancurkan citra kaisar di hati mereka. Namun, lebih dari 300 ribu orang menderita di luar kota. Bisakah kaisar menyaksikan rakyat jelata terbunuh tanpa melakukan apa-apa? Untuk menyelamatkan mereka atau tidak, ini adalah masalah yang membuatnya pusing. Kaisar, tutor kekaisaran, dan para komandan manusia semua tahu bahwa 300 ribu orang ini telah diculik oleh pasukan iblis setelah mereka membunuh jalan mereka ke dataran tengah. Kaisar iblis sengaja menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk menampilkan pertunjukan yang bagus di luar Central Plains. Dia ingin menyerang hati para prajurit manusia. Orang-orang tidak bersalah dan tidak berdaya, sengsara dan kesakitan. Mereka bisa mati kapan saja di bawah pedang iblis. Kaisar dan para komandan tidak tahan melihat ini dan ingin menyelamatkan rakyat. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah rencana kaisar iblis. Jika kaisar mengirim pasukan untuk melawan iblis dan menyelamatkan orang-orang, pasukan manusia pasti akan dikelilingi oleh prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya. Prajurit manusia yang pergi ke luar kota untuk berperang pasti akan dikepung oleh jutaan setan. Pada akhirnya, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya dan tidak akan bisa menyelamatkan warga sipil. Jika kaisar bersikeras untuk tidak mengirim bala bantuan, semua orang hanya bisa menyaksikan 300 ribu orang dibantai oleh iblis. Ini tidak diragukan lagi akan membuktikan bahwa kaisar adalah seorang munafik yang tidak berperasaan. Itu akan memberikan pukulan berat bagi moral para prajurit manusia. Singkatnya, apakah dia menyelamatkan rakyat atau tidak, kaisar berada dalam posisi yang buruk. Tutor kekaisaran dan para komandan dengan marah mengutuk kaisar iblis karena tercela dan tidak tahu malu. Mereka juga mencoba membuju orang-orang di luar kota, menjelaskan pro dan kontra situasi tersebut kepada mereka. Semuanya, jangan dengarkan kaisar iblis. Dia adalah iblis paling kejam dan paling berdarah dingin. Ini adalah skema ras iblis. Mereka ingin menghancurkan moral kita dan memaksa kita untuk bertarung di luar kota. Orang-orangku, percayalah pada pengadilan kekaisaran, dan tolong percayalah pada prajurit rasku. Kami akan selalu ada untuk melindungi orang-orang dari ras manusia. Tapi malam ini, kita mungkin harus mengecewakan semua orang. Mohon mengertilah. Untuk melindungi Central State City, dan untuk melindungi jutaan orang di dunia, kita tidak dapat membuka kota untuk berperang. 300 ribu orang awalnya dipenuhi dengan harapan untuk bertahan hidup, berfantasi tentang keajaiban. Mereka berteriak keras dan memohon dengan rendah hati. Namun, setelah mendengar kata-kata dari guru kerajaan dan para komandan, orang-orang merasa seolah-olah sebas komberisi air dingin dituangkan ke atas kepala mereka. Tubuh mereka segera menjadi dingin, dan mereka tampak seperti kehilangan jiwa. Banyak orang putus asa. Mereka menangis dengan getir, berlutut di tanah dan mengemis. Beberapa orang menjadi gila karena putus asa. Mereka tertawa gila dan mengutuk dengan marah. Beberapa mengutuk setan karena tercela dan kejam. Beberapa mengutuk kaisar dan pengadilan kekaisaran karena munafik dan tidak menyelamatkan mereka. Di bawah ancaman kematian, banyak orang kehilangan akal dan berbicara tanpa berpikir. Namun, ketika penjaga kota melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa marah sama sekali, dan mereka tidak bisa menyalahkan orang-orang. Suasana hati setiap orang menjadi semakin tidak nyaman. Seolah-olah sebuah batu besar menekan hati mereka. Mereka sangat marah sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Segera, 20 napas waktu berlalu. Melihat kaisar masih belum membuat keputusan, kaisar iblis melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan komandan iblis malam gelap. Membunuh. Demon Commander Dark Knight memberi perintah. Segera, lebih dari 10 ribu tentara iblis menyerang orang-orang dari ras manusia dengan pedang dan golok. Setidaknya 10 ribu orang diangkat oleh tentara iblis. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka, dan leher mereka dipotong. Suara tulang patah, suara mayat jatuh ke tanah, ratapan orang yang sekarat, dan jeritan ketakutan. Semua jenis suara berkumpul dan bergema di langit malam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 ribu orang dibantai. Mayat dan darah mengalir di seluruh tanah. Angin utara yang dingin menggigit, membawa bau darah yang kental, bertiup di tembok Central State City. Prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya sangat marah hingga mata mereka memerah. Tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh. 1433 Raja Iblis telah memerintahkan pembantaian puluhan ribu warga sipil di depan kaisar dan tentara manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini merupakan pukulan besar bagi prajurit manusia dan membuat marah semua orang. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan seperti itu. Setiap prajurit dengan sedikit keberanian ingin pergi ke luar kota dan melawan ras iblis. Namun, ini adalah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh kaisar, guru kekaisaran, dan berbagai komandan. Jika kaisar benar-benar membuka gerbang kota dan mengirim pasukannya untuk berperang, prajurit manusia pasti akan menderita banyak korban. Raja Iblis bahkan mungkin mengambil kesempatan ini untuk masuk ke kota Zongzu dan memulai pembantaian. Begitu kota Zongzu jatuh, umat manusia akan benar-benar tamat. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ekspresi kaisar sangat dingin. Dia menatap Raja Iblis dengan tatapan tajam, matanya hampir menembakkan cahaya pedang yang nyata. Raja Iblis kuno, Anda tidak pantas disebut Iblis kuno, Anda juga tidak pantas disebut ahli tertinggi. Beraninya kamu menggunakan trik yang begitu tercela dan tak tahu malu. Raja Iblis menatap kaisar dan mencibir menghina. Aku Raja Iblis, kaisar ras iblis. Tentu saja aku berdarah dingin dan tak berperasaan. Aku akan melakukan apapun untuk mencapai tujuanku. Jangan bilang kamu ingin berbicara tentang moralitas dan moralitas dengan iblis yang hebat. Hahaha. Raja Iblis tertawa sinting dan melambaikan lengan bajunya lagi. Bunuh lagi. Di tanah, puluhan ribu tentara di Menrace menangkap puluhan ribu warga sipil dan membantai mereka. Puff, 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 puff. Kepala dipotong satu demi satu, memercikan darah saat mereka berguling-guling di tanah. Lebih dari 300 ribu warga sipil ketakutan oleh pemandangan berdarah dan kejam ini. Mereka menjerit dan meratap di bagian atas paru-paru mereka. Bahkan ada banyak orang biasa yang kehilangan akal dan bergegas keluar dari kerumunan tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, dengan putus asa bergegas menuju gerbang kota utara. Namun, begitu mereka keluar dari kerumunan, mereka dipotong menjadi daging cincang oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran di seluruh tanah. Betapa pemandangan api penyucian di bumi. Adegan ini bahkan lebih kejam dan tidak manusiawi daripada pertempuran antara dua pasukan. Para perwira manusia dan prajurit di tembok kota semuanya gemetar karena marah, gigi mereka mengatuk begitu keras hingga terdengar suara berderit. Banyak jenderal tidak bisa menekan emosi para prajurit dan tidak punya pilihan selain meminta perintah komandan mereka untuk berperang. Tidak diragukan lagi, plot kaisar iblis serbaguna memainkan peran besar karena sangat merangsang para jenderal dan prajurit manusia. Kaisar melihat bahwa situasinya sedikit gelisah. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menekannya, dia takut para prajurit akan kehilangan kendali atas emosi mereka. Karena itu, dia melangkah ke langit malam melawan angin dan berdiri dengan bangga di atas gerbang kota. Dia tidak memperhatikan Demon Emperor. Ekspresinya berat saat dia melihat warga sipil di luar kota. Dengan suara husyuk dan hormat, dia berkata, Umatku, untuk kota benua tengah, dan untuk seluruh umat manusia, kaisar ini tidak dapat mengirim pasukan untuk menyelamatkanmu. Namun, aku, guru kekaisaran, kaisar, dan semua prajurit umat manusia ada di sini untuk mengantarmu pergi. Kaisar ini akan selamanya mengingat pengorbananmu dan perseteruan darah ini. Kaisar ini bersumpah demi surga atas nama leluhurku bahwa aku akan melakukan segala dayaku untuk membalaskan dendam semua orang tak bersalah yang telah meninggal. Lawan iblis sampai mati. Suara bermartabat dan husyuk kaisar bergema dengan jelas di seluruh area. Dengan itu, dia membungku dalam-dalam kepada 300 ribu orang di luar kota. Lebih dari 300 ribu warga sipil terdiam. Semua orang menatapnya dengan putus asa. Mereka tidak lagi meraung atau meraung. Sebaliknya, mereka menjadi diam dan diam secara tidak normal. Hanya air mata yang terus mengalir dari mata mereka. Di atas dan di bawah tembok kota, jutaan jenderal manusia dan tentara semuanya memandangi warga sipil di luar kota dengan ekspresi serius dan hormat. Pada saat ini, mata banyak pria dan pahlawan yang pantang menyerah memerah saat air mata mengalir tanpa suara di pipi mereka. Semua orang ingat adegan ini. Hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka bersumpah untuk membunuh semua iblis di dunia. Di langit malam di luar kota, kaisar iblis serbaguna melihat ekspresi husyuk dan sedih dari umat manusia dan tertawa keras lagi. Hahaha, cacing manusia, kau lihat. Ini kaisar yang kau sembah seperti dewa. Kaisar omong kosong apa, ini benar-benar bajingan, seorang munafik pengecut dan tidak berguna. Anda masih ingin bekerja untuknya. Ini konyol dan memalukan. Kaisar iblis serbaguna mengutuk dengan arogan dan mendominasi, merendahkan kaisar seolah-olah dia tidak berharga. Namun, jutaan tentara dan tentara yang menjaga kota tidak berbicara, juga tidak melihat ke arah kaisar. Semua orang memelototi kaisar iblis serbaguna. Mereka tidak menginginkan apapun selain membunuhnya dengan tatapan mereka. Kaisar juga menahan amarah dan niat membunuhnya. Suaranya seperti bel saat dia berteriak, semua tentara bersiap untuk berperang. Pertahankan Central State City dengan segala cara. Suaranya yang nyaring menyebar ke separuh kota. Jutaan tentara semuanya mencengkram senjata mereka dan bertahan dengan sekuat tenaga. Kaisar iblis serbaguna melihat bahwa rencananya telah gagal. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. 300 ribu warga sipil di gurun telah kehilangan nilainya. Oleh karena itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan cahaya berdarah yang menutupi langit. Itu mengalir turun seperti air pasang. Suara mendesing. Cahaya berdarah menenggelamkan 300 ribu warga sipil. Semua orang segera terkorosi menjadi kerangka. Kidarah tanpa batas dan esensi jiwa menyatu menjadi awan darah yang membubung ke langit dan melayang di langit malam. Selusin atau lebih Sol Refinement Realm Blood Guards buru-buru melahap awan berdarah untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Kaisar iblis serbaguna mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan bermartabat. Dia memerintahkan, semua tentara, serang gerbang kota utara dengan sekuat tenaga. Malam ini, kita akan menerobos Central State City. Yang pertama membunuh jalan ke Central State City akan diberikan gelar komandan iblis oleh Kaisar ini. Dia akan dihargai dengan kultivasi 100 tahun. Suaranya yang agung dan perkasa tersebar di ratusan kilometer langit dan bumi. Jutaan tentara iblis terstimulasi oleh kata-kata ini. Darah mereka melonjak, dan semangat juang serta niat membunuh mereka melonjak ke langit. Membunuh semua prajurit, keluar. Bunuh semua manusia, kita akan menerobos Central State City. Setidaknya tiga juta tentara iblis adalah yang pertama menyerang. Raungan dan teriakan perang mereka bergema di langit. Ketika jutaan tentara menyerbu, bumi bergemuruh saat mereka menginjaknya. Itu seperti guntur. Tentara iblis seperti gelombang hitam yang tak terbatas, menyerang dengan gila-gilaan di gerbang kota utara. Pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib umat manusia akan segera dimulai. Malam ini pasti akan menjadi malam pembantaian dengan mayat dan sungai darah. Tetapi pada saat ini, di langit malam utara yang jauh, cahaya kemasan, nyala api, dan cahaya teknik sihir yang menyilaukan tiba-tiba menerangi langit. Serangkaian ledakan besar, suara teknik rahasia bertabrakan, datang dari jarak 10 ribu li. Pergolakan yang tiba-tiba mengejutkan kaisar iblis serbaguna, komandan iblis malam gelap, kaisar, dan guru kekaisaran. Semua ahli tanpa sadar menatap langit malam utara dengan ekspresi bingung. Mereka melihat bahwa di langit malam 10 ribu li jauhnya, cahaya dan bayangan teknik sihir bertabrakan. Cahaya menyilaukan mekar, menerangi langit malam seperti siang hari. Jelas bahwa sejumlah besar ahli bertempur di daerah itu. Kaisar iblis serbaguna, komandan iblis malam gelap, dan yang lainnya gemetar, ekspresi mereka berubah. Itu kam utama kita. Brengsek, seseorang benar-benar menyerang kam utama kita. Bajingan, siapa yang akan menyerang saat ini? Di tembok kota, kaisar dan guru kerajaan saling memandang dan tersenyum, seolah terbebas dari beban berat. 1434 Di sebelah utara kota Zongzu, kam perlombaan iblis yang jaraknya ribuan mil diselimuti cahaya warna-warni. Sinar mantra Dharma bermekaran dan menerangi langit malam yang gelap. Suara tabrakan dan ledakan yang teredam bisa terdengar dari langit malam. Meskipun tidak ada yang bisa mendengar teriakan pertempuran dan tidak tahu siapa yang bertarung, Ras Iblis dan Ras Iblis tahu bahwa Ras Iblis dan Ras Iblis memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang bertarung. Namun, Kaisar Iblis, komandan iblis malam gelap, dan yang lainnya semua mengerti bahwa kam Ras Iblis pasti telah diserang, dan serangan para penyerang sangat sengit. Hanya kaisar dan guru kerajaan yang bisa menebak identitas penyerang. Demon Commander Dark Knight berpikir sejenak dan segera terbang ke depan Kaisar Iblis kuno. Yang Mulia, kam kami sedang diserang. Silakan tetap di sini dan saya bersedia memimpin pasukan kembali untuk membantu. Kaisar Iblis kuno memandangi pasukan Ras Iblis yang perkasa dan melihat tentara Ras Iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menyerang gerbang kota utara. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia memerintahkan dengan nada bermartabat, tidak perlu. Perintahkan semua pasukan untuk berhenti menyerang dan segera kembali ke perkemahan kita. Ini pasti rencana Long Suan Kun. Jika saya tidak salah, yang menyerang kam kami kemungkinan besar adalah Ras Iblis dan pasukan Ras Air. Bagaimanapun, kami menyerang kota Zhongzu dengan seluruh kekuatan kami dan telah menangguhkan rencana untuk menyerang perlombaan Iblis dan perlombaan air. Long Suan Kun tidak mau mengaku kalah dan pasti akan mencoba melawan. Tentu saja, dia akan meminta bala bantuan dari perlombaan air dan perlombaan Iblis. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis Kuno, Komandan Iblis Malam Gelap tidak membantah. Dia menganggup diam-diam dan menangkupkan tangannya. Kemudian, Demon Commander Dark Knight mewariskan perintah dan memerintahkan semua prajurit Demon Rache untuk berhenti menyerang. Para prajurit Ras Iblis terlatih dengan baik dan memperlakukan Kaisar Iblis seperti dewa. Efisiensi mereka dalam menjalankan perintah juga sangat tinggi. Hanya dalam 15 menit singkat, lebih dari 3 juta pasukan Demon Rache mundur seperti air pasang. Di luar gerbang kota utara, hanya ada tulang putih dan ratusan ribu tulang patah yang tersisa di tanah. Tidak lama kemudian, jutaan pasukan Ras Iblis meninggalkan kota Zongzu di bawah kepemimpinan Kaisar Iblis Kuno dan bergegas kembali ke kam Ras Iblis. Pertempuran tragis ini tiba-tiba berakhir pada saat ini. Jutaan tentara yang menjaga kota menghela nafas lega saat mereka menyaksikan pasukan Demon Rache pergi dengan cepat. Kaisar, guru kerajaan, dan beberapa komandan berdiri berdampingan di tembok kota. Mereka memandang langit malam di utara dengan ekspresi khawatir. Kaisar Iblis memang tenang. Tidak kusangka dia akan segera mengambil keputusan untuk mundur dan kembali ke kam utama. Sayang sekali, jika Kaisar Iblis ada di sini, kami akan dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang bala bantuan dari kam Ras Iblis. Kami pasti akan mencapai hasil yang gemilang. Tidak hanya itu, jika Kaisar Iblis tidak mundur tepat waktu, bala bantuan kita mungkin akan menerobos kam Iblis dan membawa kerugian besar bagi kam Iblis. Semua orang berbisik satu sama lain, merasa kasihan untuk ini. Saat ini, para komandan sudah menebak identitas bala bantuan. Pada saat kritis seperti itu, siapa lagi yang bisa mengirim bala bantuan ke Central Plains selain klan Monster dan klan Air. Tutor Kekaisaran Buru-Buru mengeluarkan slip diok komunikasi dan dengan cepat mengirimkan berita bahwa tentara Iblis telah mundur dan Kaisar Iblis telah kembali untuk mempertahankan kam Iblis. Dia percaya bahwa Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas akan tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima pesan tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan satu jam berlalu dengan cepat. Di utara Central Plains City, di perkemahan ras Iblis yang jaraknya ribuan mil, cahaya sihir yang mengerikan perlahan meredup dan menghilang. Pada saat Kaisar Iblis memimpin pasukan kembali ke kam, pertempuran telah berakhir dan para penyerang telah mundur. Perkemahan ras Iblis, yang radiusnya ratusan mil, hanya tersisa lubang dan retakan besar, serta mayat yang menutupi tanah. Sebagian besar mayat milik tentara Demon Rache, berjumlah lebih dari 500 ribu. Namun, seperempat dari mayat itu milik klan air dan klan monster. Karakteristik rasial mereka sangat jelas. Demon Commander Dark Knight memeriksa situasi kam. Setelah menyelidiki hasilnya, dia segera melaporkannya ke Demon Emperor. Kaisar Iblis sedang duduk di Istana Iblis. Setelah mendengar laporan Demon Commander Dark Knight, dia langsung mengerutkan kening. Tentu saja, itu adalah klan monster dan klan air. Bajingan terkutuk ini, setelah kaisar ini berurusan dengan manusia, aku akan mengurus mereka. Dark Knight, turunkan urutannya. Seluruh pasukan akan beristirahat selama tiga hari dan menghemat energi. Selain itu, perkuat pertahanan kam kami. Kita tidak bisa membiarkan klan air dan klan monster memiliki kesempatan lain untuk meluncurkan serangan diam-diam. Demon Commander Dark Knight membungkuk dan berkata ya, lalu berbalik dan meninggalkan Istana Iblis. Dalam dua hari berikutnya, Central Continent City tenang dan damai. Pasukan Ras Iblis tampaknya telah mempelajari pelajaran mereka. Mereka tidak lagi dengan gegabuh mengirim pasukan untuk menyerang Central Continent City. Mereka telah bersembunyi di Kam Dimen Rache untuk memulihkan diri. Di Central Continent City, para prajurit manusia juga mengambil kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Mereka memperbaiki tembok kota dan bangunan di kota, memperkuat pertahanan mereka. Pada malam hari kedua, dua tamu terhormat dari jauh memasuki Central Continent City. Tutor Kekaisaran memimpin sekelompok besar pengawal Kekaisaran untuk secara pribadi menyambut kedua tamu terhormat itu dan membawa mereka ke mansion tuan kota. Di aula tamu, Kaisar duduk di kepala dan guru istana berdiri di samping. Di sisi kiri kepala ada seorang pria parubaya yang tinggi. Dia mengenakan jubah panjang dengan sisik emas dan mahkota emas di kepalanya. Wajah dan ekspresinya sangat bermartabat. Orang ini adalah pemimpin klan monster dari Wilderness Barat, Kaisar Monster Jaring Surgawi. Di sisi kanan kepala ada seorang pria klan air yang tinggi dan kokoh. Orang ini mengenakan jubah emas dengan pola naga phoenix terbang dan mahkota bintang sembilan yang mewah di kepalanya. Wajah persegi tegak dan bermartabat, dan ada tanduk naga emas di dahinya. Dia adalah pemimpin klan air laut timur, Kaisar naga emas yang terkenal. Jelas, tiga makhluk tertinggi dari tiga ras bertemu di sini untuk membentuk aliansi. Selain Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas, ada juga beberapa komandan manusia di aula. Mereka adalah Long Yun Xiao, Yun Zhongqi, dan Bai Li Divine Doctor. Setelah semua orang saling menyapa, mereka berbasa-basi dan mulai berbicara tentang bisnis. Kaisar berdiri dengan ekspresi serius, dan membungkuk kepada Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas. Dia berkata dengan nada yang tulus, Kaisar Iblis, Kaisar Naga, terima kasih telah datang membantu kami pada saat kritis. Kamu menyerang kamras Iblis secara langsung, dan menyelesaikan krisis kota Benua Tengah. Kamu juga menyelesaikan situasi darurat Kaisar ini. Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas sedikit mengangguk, memperlihatkan senyum tipis. Dua bulan lalu, Yang Mulia mengirimkan pesan untuk meminta dukungan kami. Kami datang terlambat, Yang Mulia, mohon maafkan kami. Seperti kata pepatah, lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Kami memimpin pasukan di malam hari dan kebetulan melihat Kaisar Iblis menyerang kota Benua Tengah. Kami tiba-tiba memiliki ide untuk mengambil risiko dan menyerang kamras Iblis. Kaisar mungkin menertawakan kita, tetapi sebelum kita melancarkan serangan, kita tidak terlalu percaya diri. Itu benar. Lagi pula, kami datang jauh, dan hanya membawa 3 juta tentara. Kami tidak berani melawan 10 juta pasukan di Menrace. Kami tidak menyangka Kaisar Iblis akan memimpin pasukan elit untuk menyerang kota Benua Tengah, dan kamras Iblis tidak berdaya. Itu sebabnya kami memiliki kesempatan. Kaisar menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada keduanya, dan berkata dengan senyum puas, Kaisar ini sudah sangat berterima kasih atas kalian berdua yang datang membantu kami pada saat kritis. Beberapa juta pasukan klan air dan ras Iblis telah melakukan perjalanan selama 2 bulan untuk mencapai kota Benua Tengah. Mereka pasti lelah dan kendur. 1435 Kaisar Surgawi memiliki niat baik. Di luar Central State City, selain gurun, hanya ada pegunungan, jadi kekurangan makanan dan pakan ternak. Tentu saja, jutaan makhluk roh dan prajurit jenis air tidak cocok ditempatkan di luar kota. Hanya dengan memasuki kota Benua Tengah barulah pasukan kedua klan dapat beristirahat dan mengatur kembali dengan damai, menghemat kekuatan mereka. Namun, Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas sama-sama melambaikan tangan dan menolak. Terima kasih atas niat baikmu, Kaisar, tapi aku hanya bisa menerimanya. Raja, begitu tentara kita memasuki kota Benua Tengah, mereka akan dapat bersiap untuk perang dan memulihkan diri. Tetapi jika itu masalahnya, selain menambah jumlah prajurit di pasukan kita, tidak ada gunanya kita datang ke Provinsi Tengah. Ketika Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas menolak, Kaisar segera menebak niat mereka dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Kalian berdua tidak mau memimpin pasukan ke kota. Pasti ada alasan dan rencana lain, kan? Jika saya tidak salah, Anda ingin ditempatkan di luar kota dan menembaki pasukan Iblis. Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas keduanya mengangguk serempak setelah mendengar ini. Benar, Kaisar Langit memang bijaksana. Jika pasukan kita memasuki Central State City, pasukan dari tiga klan semuanya akan terkonsentrasi di kota, dan di Menrace akan dapat menyerang Central State City dengan seluruh kekuatan mereka. Selama Central State City ditembus, klan Iblis akan memperoleh kemenangan penuh. Mereka pasti bisa mendominasi Central State, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tentara dari dua ras kita akan mendirikan kemas 1.500 km ke kiri dan kanan kam utama Ras Iblis. Dengan cara ini, kita akan dapat menahan dan menyerang Ras Iblis dari kedua sisi. Setelah Ras Iblis menyerang Central State City, kami akan menyerang kam utama Ras Iblis dengan seluruh kekuatan kami, memaksa Kaisar Iblis untuk mundur. Mendengar kata-kata Kaisar Monster dan Kaisar Naga Emas, Kaisar-Kaisar tersenyum dan mengangguk. Kalian berdua telah memikirkannya dengan matang, ini memang rencana yang bagus. Itu pasti akan menahan Ras Iblis, mencegah mereka menyerang kota benua tengah dengan segenap kekuatan mereka. Setan berada jauh dari gurun utara. Mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak berlarut-larut terlalu lama. Selama kita bisa bertahan selama 3-5 bulan, serangan pasukan Iblis secara alami akan runtuh. Namun, saya sedikit khawatir. Jika pasukan Iblis menyerang kam klan air atau klan monster, bagaimana kalian berdua menghadapinya? Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas telah mencapai kesepakatan, dan setelah bertukar senyum satu sama lain, mereka berkata serempak, Kaisar kita, hanya dengan begitu kita dapat melawan pasukan Iblis. Selama Iblis menyerang salah satu pihak kita, dua pihak lainnya akan mengirim pasukan mereka untuk menyerang kam Iblis atau menyerang pasukan Iblis dalam serangan menjepit. Ini akan menyelesaikan semua masalah. Pertempuran yang menentukan di Central State City tidak hanya terkait dengan nasib umat manusia, tetapi juga terkait dengan nasib ras monster dan ras air. Ras manusia hanyalah target pertama ras Iblis. Setelah klan Iblis mengalahkan klan manusia dan menduduki benua tengah, langkah selanjutnya adalah memusnahkan klan air dan klan monster. Hubungan antara tiga klan kami adalah salah satu ketergantungan timbal balik. Tidak ada yang bisa menghindari ini. Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas mengangguk setuju. Dia perlahan berdiri. Matanya berbinar saat dia berkata dengan nada rendah dan serius, bagus sekali, tanpa bibir, giginya akan dingin. Kata yang bagus. Itu benar. Klan Iblis penuh dengan ambisi. Mereka ingin mendominasi tanah Tian Suan dan memperbudak semua ras di dunia. Ini adalah perang yang menyangkut nasib seluruh benua. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Kita harus bekerja sama dan bersatu untuk mengatasi krisis ini dan mengusir setan. Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas juga buru-buru bangkit sebelum menangkupkan tinju mereka untuk memberi hormat. Ayo lawan pasukan Iblis sampai mati. Tiga sembilan surga tertinggi telah mencapai konsensus, tak tertembus. Selanjutnya, mereka bertiga melakukan diskusi rahasia yang panjang tentang langkah mereka selanjutnya. Larut malam, Kaisar Iblis dan Kaisar Naga Emas mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kam masing-masing. Sangat cepat, lima hari telah berlalu. Pada pagi hari ke-6, saat Fajar menyingsing, pasukan besar klan Iblis melancarkan serangan mereka lagi. Setelah lima hari istirahat, pasukan besar klan Iblis telah beristirahat dan memelihara kekuatan mereka. Semangat mereka bahkan lebih tinggi dan serangan mereka bahkan lebih ganas. Apalagi, Kaisar Iblis sepertinya sudah menebak strategi dan rencana ketiga klan tersebut. Dia tahu bahwa ketiga klan akan bekerja sama untuk menahan klan Iblis dan mengulur waktu. Oleh karena itu, pasukan besar klan Iblis telah memilih untuk berpencar menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Demon Emperor sendiri. Sebanyak 3 juta tentara menyerang Central State City dengan seluruh kekuatan mereka. Kelompok kedua dipimpin oleh Demon General Mingye. Sebanyak 3 juta tentara menyerang klan air dengan seluruh kekuatan mereka. Kaisar Naga Emas hanya membawa 3 juta 300 ribu tentara klan air ke negara bagian pusat. Mereka ditempatkan 3 ribu mil di timur klan Iblis, di pegunungan yang mengjulang tinggi. Meski ketiga juta prajurit ras air itu semuanya elit, mereka masih bisa melawan. Klan air selalu tinggal di laut timur dan jarang bergerak di darat. Kekuatan tempur 3 juta prajurit klan air di darat akan berkurang, dan banyak aspek akan terpengaruh dan dibatasi. Mungkin karena alasan inilah Kaisar Iblis memutuskan untuk menyerang klan air. Setelah pasukan besar klan Iblis berangkat, situasinya menjadi sangat jelas. 3 juta tentara menyerang Central State City, 3 juta menyerang klan air, dan 10 juta menjaga klan Iblis. Bagi klan manusia, klan Yao, dan klan air, ini adalah masalah yang sangat menyusahkan. Keputusan Demon Emperor bukanlah sebuah konspirasi, tapi keputusan yang benar-benar terang-terangan. Klan Iblis memiliki keuntungan karena memiliki banyak tentara. Mereka jelas tidak takut bertarung langsung. Namun, para prajurit dari 3 klan tidak dapat melawan klan Iblis secara langsung. Saat matahari terbit, pertempuran besar segera dimulai. Jenderal Iblis Mingye memimpin 3 juta tentara dan memimpin dalam menyerang klan air. Tidak lama kemudian, 3 juta tentara yang dipimpin oleh Kaisar Iblis juga membunuh jalan mereka ke Central State City dan menyerang gerbang kota utara dengan seluruh kekuatan mereka. Kaisar, tutor kerajaan, dan berbagai komandan semuanya bergegas ke gerbang kota utara dan secara pribadi mengawasi pertempuran. Tidak lama setelah pertempuran besar dimulai, kubu klan air mengirim pesan meminta bala bantuan dari klan Yao dan klan manusia. Prajurit klan manusia dari Central State City tidak bisa keluar kota untuk bertarung, jadi mereka tentu saja tidak bisa membantu klan air. Setelah Kaisar Iblis Jaring Surgawi menerima pesan itu, dia segera memimpin 1 juta tentara ke kam klan air. Namun, Kaisar Iblis sudah menebak ini dan membuat pengaturan terlebih dahulu. 1 juta tentara klan iblis dikerahkan untuk mencegat pasukan klan Yao. Dengan cara ini, pasukan klan iblis terbagi menjadi 3 kelompok dan menyerang kam-kam dari 3 klan. Tentara 3 klan hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri dan tidak bisa saling membantu. Memahami situasinya, Kaisar, Kaisar Setan Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas sangat marah dan tidak berdaya. Tanpa sadar, 4 jam berlalu dan hari sudah hampir tengah hari. Tentara klan iblis yang dipimpin oleh Kaisar Iblis Jaring Surgawi bertarung sengit dengan 1 juta tentara klan iblis di pegunungan yang megah. Meskipun pasukan klan iblis bertempur dengan gagah berani dan ingin menerobos penghalang pasukan klan iblis dan pergi ke kam klan air, pasukan klan iblis tidak berhenti. Tapi pasukan ras iblis menghentikan mereka terlepas dari segalanya. Jutaan tentara ras iblis bergegas maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri dengan tegas menghalangi pasukan ras Yao di pegunungan. Kedua belah pihak bertempur selama 4 jam. Langit gelap dan bumi gelap. Mayat berserakan di seluruh pegunungan. Darah mewarnai pegunungan menjadi merah dan berkumpul di kaki gunung untuk membentuk sungai darah merah yang melonjak. 1436 Jutaan tentara mau bertekad untuk mati, bahkan jika mereka harus binasa bersama dengan tentara Yao, mereka tidak akan membiarkan mereka memperkuatkan perlombaan air. Jika ini terus berlanjut, kedua pasukan akan musnah, atau bahkan musnah sama sekali. Hati Heavenly Night Yao Emperor membara karena khawatir, dia mencoba memikirkan cara untuk keluar, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia menyerbu ke depan untuk membunuh musuh tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, tetapi dia ditahan oleh beberapa ahli Mo. Ada juga pasukan 300 ribu Mo, mereka membentuk formasi pertempuran Mo kuno dan menyerangnya bersama. Meskipun dia memiliki kekuatan alam roh primordial, dia dikepung dan tidak dapat mengubah situasi. Di luar gerbang utara kota Benua Tengah, pasukan 3 juta bulan menyerang dengan sekuat tenaga. Teriakan pertempuran yang memekakkan telinga, tabrakan, dan ledakan menyatu menjadi semburan gelombang suara yang menyebar ke seluruh daratan sejauh ribuan mil. Di dataran di luar kota, mayat ratusan ribu bulan prajurit ditumpuk menjadi gunung kecil darah. Darah merah tua atau ungu membasahi dataran menjadi rawa, tanahnya tertutup lumpur berwarna darah. Parit di bawah gerbang kota juga diblokir oleh segunung mayat, air sungai merah melonjak keluar dan mengalir deras di dataran. Tentara Mo menderita banyak korban, tetapi serangan mereka bahkan lebih ganas. Tentara Mo yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kegilaan pembunuhan, mereka tidak peduli dengan biaya untuk menerobos kota. Prajurit manusia yang menjaga kota juga menderita banyak korban, ada banyak prajurit yang mati setiap saat. Prajurit manusia yang ditempatkan di kota hanya bisa terus memperkuat, mereka mengandalkan formasi pertahanan dan tembok kota untuk melawan sampai mati. Yao dan manusia tidak dapat memperkuat kam ras air, situasi kam ras air menjadi semakin buruk. Beberapa hari yang lalu, tentara ras air datang ke sini dan membangun kam tentara yang besar di pegunungan. Mereka tidak bisa bergerak di darat, kekuatan mereka sangat berkurang. Juga, mereka hanya ditempatkan untuk waktu yang singkat, mereka hanya dapat melakukan beberapa tindakan pertahanan dasar, mereka tidak dapat membuat kam tidak dapat ditembus. Menghadapi pasukan tiga juta bulan, para prajurit ras air melawan sampai mati. Meski pertempuran sudah berlangsung lebih dari empat jam, kam perlombaan air belum berhasil ditembus. Tetapi para prajurit ras air telah menderita banyak korban, lebih dari 700 ribu tentara telah mengorbankan nyawa mereka. Formasi pertahanan kam terus-menerus terkoyak, dengan lubang muncul satu demi satu. Tentara ras iblis yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kam ras iblis melalui celah seperti air pasang. Para prajurit perlombaan air bertempur dengan gagah berani melawan musuh dan memperbaiki celah dalam formasi. Mereka nyaris tidak bertahan. Jika perang berlanjut seperti ini, kam jenis air paling lama akan dihancurkan dalam 4 hingga 6 jam. Pada saat itu, kam jenis air akan dihancurkan, dan 3 juta prajurit jenis air akan dihancurkan juga. Setelah pasukan klan air dihancurkan, hanya klan monster dan klan manusia yang tersisa. Mereka tidak akan bisa bertahan lama dan pada akhirnya akan dihancurkan. Singkatnya, dalam situasi perang saat ini, sedikit pergerakan dapat memengaruhi keseluruhan situasi. Kaisar Nefilim cukup licik dan licik untuk menganalisis situasi secara menyeluruh. Langkah pertamanya adalah membunuh, itulah sebabnya dia berada dalam situasi yang tidak dapat diselesaikan. Kaisar Surgawi, Kaisar Iblis Jaring Surgawi, dan Kaisar Naga Emas semuanya kehabisan akal. Tampaknya situasinya akan berkembang sesuai dengan rencana Demon Emperor. Rencana aliansi antara ketiga ras tersebut akan segera dibongkar oleh ras iblis. Pada saat itulah istana di kedalaman kediaman raja tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan. Hantu cahaya kemasan setinggi 10 ribu kaki muncul di langit di atas istana kekaisaran, menerangi ribuan mildaratan. Beberapa master tiar dewa dan putra mahkota yang tinggal di istana kekaisaran dibangunkan oleh fenomena yang menghancurkan bumi ini. Mereka menatap langit dan berseru. Ini Jitiansing. Teknik ketuhanan macam apa yang dia kembangkan? Fenomena yang menghancurkan bumi, menerangi ribuan mild tanah. Itu pasti teknik ketuhanan yang tiada taranya. Ini bagus. Jitiansing keluar dari pengasingan pada waktu yang tepat. Tentara ras iblis telah terpecah menjadi tiga dan menyerang kubu dari tiga ras dengan gila-gilaan. Situasinya sangat kritis. Jika Jitiansing bergerak sekarang, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Jitiansing telah melampaui semua master tier dewa dan merupakan jiwa tertinggi primordial yang setara dengan Kaisar Surgawi. Dia berdiri di puncak benua. Dengan kekuatan dan kemampuannya, dia pasti bisa menyelesaikan krisis ini. Saat para master tingkat dewa dan putra mahkota sedang berdiskusi, pemandangan berbeda sedang terjadi di ruang rahasia istana kekaisaran. Hufet. Jitiansing menghembuskan nafas panjang dari udara keruh dan perlahan menarik tangannya yang membentuk segel tangan, mengakhiri kultivasi pahit selama 20 bulan. 20 bulan ini bukanlah waktu terlama dia mengasingkan diri, tetapi itu adalah waktu yang paling dia peroleh dan kekuatannya paling meningkat. Lagi pula, master istana, Kaisar Ye, dan tiga lainnya telah memberikan keterampilan seumur hidup mereka kepadanya. Kekuatannya telah mencapai puncak alam jiwa primordial tingkat keempat dan tidak jauh dari tingkat kelima. Dia juga telah mengolah banyak teknik rahasia, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang tak terukur. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya sekarang berada di puncak benua. Dia bahkan bisa berada di peringkat tiga besar dan memandang rendah semua pahlawan di dunia. Ketika dia mengakhiri pengasingannya, dia memancarkan aura dominan yang memandang rendah dunia. Setiap gerakan yang dia lakukan memicu kekuatan langit dan bumi. Perasaan dekat dengan dewa ini membuatnya merasa seolah-olah dunia ada dalam genggamannya dan dia tak terkalahkan di dunia. Jadi, begini rasanya menjadi primordial sol supreme dan puncak seni bela diri. Jika Master Istana, Kaisar Ye, dan tiga lainnya tidak memberikan keterampilan berharga seumur hidup mereka kepada saya, berapa lama saya harus berkultivasi untuk mencapai tingkat seperti itu? Saya berharap mereka dapat memulihkan diri dengan baik di Istana Kekaisaran dan kembali ke puncaknya dalam seratus tahun. Selama periode ini, serahkan kekacauan ras iblis kepadaku. Aku pasti akan membunuh Kaisar Iblis Kuno dan memusnahkan semua ras iblis. Jitiansing bergumam di dalam hatinya. Dia berterima kasih kepada Master Istana, Kaisar Ye, dan yang lainnya dari lubuk hatinya. Dia perlahan membuka matanya, tatapannya setajam guntur dan kilat, menembus kegelapan ruang rahasia. Pada saat itu, aura dominan yang dia pancarkan semua ditarik kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Auranya sangat terkendali, dan dia menjadi seperti manusia, tidak terganggu. Terlepas dari aura kuat yang datang dari lubuk jiwanya, orang biasa tidak bisa mengetahui kekuatannya sama sekali. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ruang rahasia itu kosong. Dia adalah satu-satunya orang di sana. Dia segera mengerutkan kening. Eh, di mana Tuan Istana, Kaisar Ye, dan yang lainnya. Mungkinkah, bahwa mereka telah menghabiskan kekuatan sihir mereka dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri? Dengan pemikiran itu, dia melepaskan perasaan ilahi yang kuat yang menyebar ke segala arah dan menyelimuti seluruh istana kekaisaran. Setelah maju ke alam jiwa primordial, rohnya berevolusi menjadi jiwa primordial. Secara alami, kekuatan rohnya juga menjadi perasaan ilahi. Itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dan efeknya juga lebih kuat. Ketika dia melepaskan indera ketuhanannya, dunia dalam radius 500 mil diselimuti. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap butir pasir, dan setiap batu di daerah ini tidak dapat lepas dari pengamatan dan pencerapannya. Namun, dia mencari di seluruh istana kekaisaran dan tidak mendeteksi aura Raja Kaisar dan tiga lainnya. Aneh, ke mana mereka pergi? Bukankah Master Asgard mengatakan bahwa mereka akan pulih dengan damai di istana kekaisaran setelah memberikan keterampilan mereka kepadaku? 1437 Saat Jitian Singh dipenuhi dengan keraguan dan ekspresinya tidak terbaca. Permata misterius di sudut ruang rahasia menyala dengan cahaya putih pekat dan terkondensasi menjadi layar cahaya. Sosok berjubah ungu dengan rambut seputih salju muncul di layar cahaya. Itu adalah Gu Daoxuan, Master Akademi. Kepala sekolah menatapnya dengan tenang. Matanya ramah dan sudut bibirnya membentuk senyuman yang menghibur. Tian Singh, saat kamu melihat ini, ketiga kakak dan adikku sudah meninggalkan dunia ini, kata Tian Singh. Suara Master Akademi terdengar, nada suaranya tenang dan tenteram, tanpa sedikitpun kesedihan atau penyesalan. Sepertinya ada sedikit kelegaan dalam suaranya. Ji Tian Singh tertegun. Dia menatap layar cahaya dan wajahnya menjadi pucat. Apa, kalian semua? Suara Master Akademi terdengar lagi di layar cahaya. Tidak perlu sedih atau kaget. Ini adalah hasil yang sudah ditakdirkan sejak lama. Maafkan saya karena telah menipu Anda. Kami menggunakan teknik pencerahan hebat dan memberikan keterampilan seumur hidup kami kepada Anda. Harganya adalah, kita semua akan lenyap begitu saja. Namun, kami tidak menyesal. Kami memiliki hati nurani yang bersih. Saya juga percaya bahwa saat ini Anda sudah berdiri dengan bangga di puncak benua. Anda memenuhi syarat untuk melawan Kaisar Iblis dan bahkan membunuhnya. Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda. Tentu saja, ini tidak bisa disebut bantuan. Mungkin untuk membayar hutang budi. Singkatnya, saya serahkan kekacauan ras Iblis kepada Anda. Nasib benua Tian Suan juga terserah Anda untuk memutuskan. Jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Ketika saatnya tiba, saya berharap semua misteri akan terpecahkan. Saat suara Master Akademi perlahan menghilang, layar cahaya putih yang menyala juga berangsur-angsur memudar. Permata misterius menjadi biasa dan kehilangan efek gambarnya. Selama proses ini, Jitian Sing hanya bisa melihat layar cahaya dan mendengarkan kata-kata terakhir Master Akademi. Lagipula, itu hanya gambar yang telah disiapkan oleh Master Akademi sebelumnya. Dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak berbicara dengannya. Jitian Sing akhirnya mengerti segalanya. Namun, tubuhnya membeku di tempat. Hatinya berat dan wajahnya jelek. Dia memiliki ratusan penyesalan dan ribuan kebencian di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menekannya. Dia sepertinya telah kehilangan jiwanya dan mengungkapkan senyum pahit ejekan diri. Dia bergumam dengan nada sedih, hahaha. Seharusnya aku memikirkannya. Bagaimana mungkin ada hal yang ajaib di dunia ini? Bagaimana mungkin Anda kembali ke puncak setelah seratus tahun penyembuhan? Namun, mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda mengorbankan hidup Anda untuk membantu saya menerobos ke alam roh primordial? Apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan perlakuan seperti itu dari Anda? Dia tidak menyalahkan kepala Manor dan tiga lainnya karena membuat keputusan sendiri, tetapi hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Penguasa istana, Ren Huang Ye, dan yang lainnya telah mengorbankan hidup mereka untuk membantunya. Baginya, ini adalah tekanan dan tanggung jawab yang sangat besar. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan segala daya untuk membunuh Kaisar Fin Kuno dan membalaskan dendam Master Mansion dan yang lainnya. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dan bergumam dengan suara rendah. Aku tidak pernah menyangka bahwa perpisahan akan datang begitu tiba-tiba, dan itu sangat tiba-tiba sehingga aku tidak dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Tapi, aku tidak akan pernah membiarkan pengorbananmu sia-sia. Puluhan miliar manusia akan mengingat Anda selamanya. Dengan itu, dia berdiri tegak dan melihat ke arah utara dengan tatapan membara, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Tentu saja, selain hal-hal tersebut, ia juga memiliki penyesalan di dalam hatinya. Dia sudah lama ingin bertanya kepada penguasa istana di mana dia menempatkan Yun Yao setelah membawa Yun Yao ke benua Sen Wu. Sayangnya, dia hanya bertemu dengan Tuan Istana beberapa kali sebelumnya. Setiap kali mereka bertemu, itu adalah masalah hidup dan mati, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menanyakan pertanyaan ini. Lebih jauh lagi, kekacauan para iblis belum terselesaikan, dan apakah dia bisa selamat atau tidak masih belum diketahui. Peluangnya untuk pergi ke benua Sen Wu bahkan lebih kecil. Sekarang setelah dia akhirnya menguasai seni ketuhanan, dia memiliki kesempatan dan kualifikasi untuk mengajukan pertanyaan ini. Namun, Tuan Istana sudah lama menghilang. Ji Tianxing hanya bisa menekan penyesalan ini di dalam hatinya dan perlahan menyelesaikannya di masa depan. Prioritas utamanya sekarang adalah untuk segera memahami situasi di Zongsu. Gerbang Utara Kota Zongsu Jutaan tentara manusia melakukan yang terbaik untuk menahan serangan pasukan iblis. Pertempuran berlangsung lancar, dan barisan pertahanan bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Segala macam suara yang menghancurkan bumi bisa terdengar. Bec demi bec tentara manusia yang terluka parah dibawa keluar dari barisan. Mayat demi mayat tentara manusia dibawa menuruni tembok kota yang mengjulang tinggi dan dikirim ke kam utama di kota. Posisi kosong dengan cepat diisi oleh pasukan manusia. Di luar tembok kota, jutaan kerangka ditumpuk menjadi pegunungan saat mereka dengan gila-gilaan menuju gerbang utara dan tembok kota yang tinggi. Lebih dari 2 juta setan tersebar di tanah yang luas, menggunakan susunan pertempuran mereka untuk melepaskan serangan yang kuat. Binatang ajaib sebesar gunung, spektre, dan jiwa jahat terbang di udara di atas medan perang. Pertempuran telah mencapai saat yang paling putus asa. Lebih dari 800 ribu tentara manusia telah mati, sementara ratusan ribu setan mati. Tinggi di langit, Kaisar memegang pedang berapa komandan untuk menyerang Kaisar Iblis. Kaisar Iblis kuno mengandalkan kekuatan tangguh penguasa pemutus jiwa Taeyin untuk menghadapi banyak pembangkit tenaga listrik sendirian. Dia tampaknya tidak dirugikan, dan sebaliknya, dia telah mengalahkan semua orang hitam dan biru. Tiba-tiba, seberkas cahaya spiritual terbang dari gerbang kota dan mendarat di tangan guru kekaisaran. Tutor kekaisaran menangkap cahaya spiritual dan melihat bahwa itu adalah slip diok komunikasi. Dia buru-buru menggunakan jiwa ilahinya untuk membaca pesan di dalamnya. Setelah membacanya, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya yang berlumuran darah menunjukkan ekspresi terkejut yang mendalam. Kaisar, Tian Xing telah keluar dari pengasingan. Tutor istana menatap Kaisar dengan mata berbinar dan menyampaikan pesan itu. Mungkin karena dia terlalu bersemangat, suaranya bergetar. Kaisar bertarung sengit dengan Kaisar Iblis. Jubah dan jubah emasnya robek, dan dia berlumuran darah, tetapi dia tidak peduli. Ketika dia tiba-tiba mendengar berita ini, ekspresinya yang dingin dan serius langsung rileks. Kita masih bisa bertahan selama dua jam lagi, katakan padanya untuk segera memperkuat kam suku air. Kaisar membuat keputusan cepat dan memberikan perintah kepada Imperial Preceptor melalui telepati. Tutor Kekaisaran buru-buru mematuhi dan mengirim slip giyok itu kembali. Sekitar seratus nafas kemudian, dia melihat cahaya keemasan menyelaukan melintasi langit di atas kota Zhongzu seperti bintang jatuh. Bintang jatuh emas itu terbang keluar dari kota Zhongzu dalam sekejap mata dan menuju ke arah kam suku air di arah timur laut. Melihat ini, Kaisar dan guru kerajaan menghela nafas lega. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, Tian Xing, Tian Xing, apakah kam suku air dapat diselamatkan dan apakah situasinya dapat dibalik, semuanya tergantung pada Anda. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Kuno juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan penguasa pemutus jiwa Taeyin dan melepaskan rentetan serangan, memaksa Kaisar dan komandan mundur. Kemudian, dia berbalik dan hendak terbang menjauh. Tentu saja, Kaisar tahu bahwa Kaisar Iblis ingin bergegas ke kam suku air untuk memeriksa situasinya. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Kaisar Iblis melakukan apa yang dia inginkan? Dia melambaikan pedang Kaisar dan menyerbu ke arah Kaisar Iblis. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Kita harus menahan di menemperor apapun yang terjadi. 1438 Jitiansing ingin segera membunuh Kaisar Iblis Kuno. Namun, dia tahu bahwa Kaisar Iblis Kuno memiliki penguasa pemutus jiwa Taeyin dan tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Sekarang tentara Iblis telah terpecah menjadi tiga kelompok dan menyerang kam dari tiga ras, situasinya sangat berbahaya. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa menahan amarah dan niat membunuhnya dan fokus pada gambaran besarnya. Dia harus menyelamatkan kam suku laut terlebih dahulu. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya dan melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Hanya dalam beberapa detik, dia tiba di atas pegunungan ribuan mil jauhnya. Dia masih 150 mil jauhnya, tapi dia sudah bisa melihat situasinya dengan jelas. Kam suku laut menempati area seluas 400 mil dan dikelilingi oleh lima gunung dengan lembah luas di tengahnya. Kelima gunung ditutupi oleh barisan pertahanan, dan seluruh kam suku laut ditutupi oleh beberapa penghalang cahaya tujuh warna. Lebih dari satu juta tentara suku laut berbaris di luar kam dan mengandalkan barisan pertahanan untuk menahan serangan tentara iblis. Namun, kam suku laut berada dalam situasi berbahaya. Beberapa formasi pertahanan dipatahkan dan dicabik-cabik berulang kali. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbunuh setiap saat. Terutama gunung di barat daya. Susunan pertahanan penuh dengan retakan dan berada dalam bahaya. Setengah dari gunung telah berubah menjadi reruntuhan. Dalam waktu singkat, susunan itu akan benar-benar runtuh dan menjadi celah besar. Di pegunungan yang mengelilingi perkemahan, seluruh area dalam radius beberapa ratus mil diselimuti kegelapan. Itu adalah pasukan lebih dari dua juta setan. Ketika mereka berkumpul bersama, itu seperti lautan hitam. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan pemandangan itu berdarah dan tragis. Gunung-gunung dan tanah diwarnai merah dengan darah. Darah para prajurit di kedua sisi berkumpul di lembah untuk membentuk sungai dan danau darah. Langit dipenuhi awan hitam, dan demoniki memenuhi langit. Kidarah dan jiwa dari jutaan mayat memadat menjadi kabut berdarah yang mengalir perlahan di langit. Jitian Sing bahkan dapat melihat beberapa klon dewa darah yang baru saja mencapai tahap tempering jiwa belum lama ini dengan rakus melahap ki darah dan jiwa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat sosok beberapa pembangkit tenaga listrik bertarung tanpa henti. Kaisar Naga Emas, mengenakan jubah emas dan ditutupi sisik emas, sedang melawan enam tentara-tentara iblis yang kuat sendirian. Di antara mereka adalah demonic commander Dark Knight, yang diselimuti oleh sembilan underworld armor, King of Nightmares, yang melekat pada demonic god skater, dan empat prajurit soul tempering stage demonic army. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Naga Emas, dia dapat dengan mudah melukai salah satu dari mereka. Namun, enam pembangkit tenaga listrik tidak ingin membunuh Kaisar Naga Emas. Mereka hanya ingin membuatnya terjerat, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kaisar Naga Emas hanya bisa mengaum dengan amarah saat dia melihat tanpa daya saat tentara suku air yang tak terhitung jumlahnya dibantai oleh pasukan iblis. Saat ini, Jitian Singh akhirnya tiba di medan perang. Setelah melihat situasinya dengan jelas, dia terbang ke barat daya kam tanpa ragu-ragu dan menggunakan teknik rahasia untuk menyerang pasukan iblis di bawah. Hujan meteor. Dia melangkah tinggi ke langit, dan pakaiannya berkibar-kibar. Api yang meluap ke langit menyala, dan aura yang bisa menghancurkan dunia meletus. Api pekat muncul di langit yang jauh, jatuh seperti meteor. Dalam sekejap mata, puluhan ribu cahaya api menembus awan iblis yang menutupi langit dan mengalir ke tanah seperti hujan deras. Itu lebih dari 30 ribu bola api besar. Mereka dibentuk oleh api surgawi yang ganas dan memiliki kekuatan mengerikan untuk membakar segalanya. Tiba-tiba, area dalam radius beberapa ratus kilometer diterangi oleh lampu yang menyala-nyala. Gelombang panas dan udara yang mengerikan menyebarkan kabut darah dan awan hitam yang memenuhi langit. Lebih dari satu juta prajurit dari klan iblis dan klan air semuanya merasakan aura apokaliptik. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit, menunjukkan wajah yang sangat ketakutan. Boom-boom-boom-boom. Sebelum tentara iblis dapat bereaksi, hujan meteor yang menutupi langit dan menutupi bumi menenggelamkan area tersebut dalam radius 100 kilometer. Suara memekatkan telinga meledak, bergema tanpa henti di langit. Gunung-gunung dan bumi dalam radius beberapa ratus kilometer bergetar hebat dan retakan besar muncul. 500 ribu tentara iblis yang menyerang formasi pertahanan ditelan oleh lautan api yang tak terbatas. Mereka berjuang di lautan api, mengaum dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Namun, semua ini tiba-tiba berakhir dan secara bertahap menghilang. Setelah 10 nafas, 500 ribu tentara iblis dibakar menjadi abu. Mereka semua mati. Gunung-gunung dan bumi dalam radius 100 kilometer juga terbakar menjadi danau magma, melonjak dengan api merah. Jitiansing menggunakan teknik rahasia untuk membunuh 500 ribu tentara iblis dengan bersih dan rapi, yang segera mengejutkan semua orang. Apakah itu tentara iblis atau tentara suku air? Mereka semua tercengang saat mereka melihat ke langit dan mengeluarkan tangisan ketakutan dan keterkejutan. Kaisar Naga Emas, komandan iblis malam gelap, dan yang lainnya yang bertarung juga dikejutkan oleh gerakan yang menghancurkan bumi ini. Semua orang berhenti berkelahi dan menatap Jitiansing dengan kaget. Mereka semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Kaisar Naga Emas penuh kegembiraan dan tertawa terbahak-bahak. Demon Commander Dark Knight dan ahli iblis lainnya seolah-olah orang tua mereka telah meninggal, dan tubuh mereka dingin. Jitiansing berdiri dengan bangga di langit, menatap lautan api. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah tanpa ekspresi, perseteruan darah masa lalu, dendam masa lalu, saatnya untuk mengakhirinya. Jalan balas dendam baru saja dimulai. Hanya dengan membantai semua iblis di dunia saya dapat menjadi layak bagi mereka yang mati. Setelah mengatakan itu, dia membuka dunia dengan pedang dan memanggil Naga Hitam Kecil, Qian Yue, Leluhur Sanjue, Raja Gunung Emas, dan yang lainnya. Dia menunjuk ke medan perang di bawah dan memerintahkan tanpa ekspresi, bunuh. Bunuh semua iblis. Leluhur Sanjue, Raja Gunung Emas, dan yang lainnya segera mematuhi dan menggunakan teknik yang menghancurkan bumi untuk membunuh pasukan iblis. Jitiansing tidak membuang waktu dan bergegas ke pasukan iblis tidak jauh, menggunakan teknik rahasianya untuk memulai pembantaian. Ketidaksempurnaan Dau Hebat, Hati Murni, Tiga Kimurni, Penindasan Iblis Surga Misterius. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, membentuk segel tangan misterius. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengubahnya menjadi raksasa cahaya keemasan setinggi 30 meter, sesuci dan bermartabat seperti dewa. Ketika dia melantunkan mantra dan menggunakan seni penindasan setan hati murni, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan ilahi yang menutupi langit dan menyapu ke segala arah. Ledakan. Cahaya keemasan ilahi yang menyilaukan meledak seperti awan jamur, menyelimuti area seluas 50 kilometer. Setidaknya 300 ribu tentara iblis tenggelam dalam cahaya keemasan ilahi. Pada saat itu, dia seolah menjadi matahari keemasan di langit, menerangi dunia. Area seluas 50 kilometer dipenuhi dengan tentara iblis, energi darah, dan awan iblis. Itu benar-benar tanah yang jahat dan kotor. Namun, di bawah iluminasi, matahari ilahi, semua kejahatan dihilangkan. Mayat dari 300 ribu tentara iblis dengan cepat terkikis, hancur menjadi ribuan keping yang berserakan seperti pasir. Tinggi di langit, ribuan teratai emas bermekaran dan jatuh seperti hujan deras. Di tanah, kecamba hijau tumbuh dari pegunungan coklat tua yang sunyi, menunjukkan tanda-tanda vitalitas. Adegan ajaib seperti itu seperti keajaiban. 1439 Setelah Jitiansing muncul, dia hanya menggunakan dua teknik rahasia untuk membunuh lebih dari 800 ribu tentara iblis. Jumlah pasukan iblis berkurang sepertiga. Moral pasukan iblis terpukul keras. Banyak prajurit ketakutan. Mereka berhenti bergerak maju dan tidak berani menyerang lagi. Ada juga banyak prajurit iblis yang berhenti menyerang kam suku air. Sebaliknya, mereka bergabung untuk menyerangnya. Di dekat gunung tenggara, hampir 400 ribu tentara iblis membentuk formasi pertempuran. Mereka melepaskan ratusan pilar cahaya yang melesat ke arahnya seperti hujan anak panah. Ratusan sinar lampu merah gelap sangat kuat. Mereka sebanding dengan serangan Elder Immortal Soul Stage. Namun, Jitiansing tidak peduli. Dia tidak menggunakan sayap emasnya. Dia hanya menggunakan perisai mana untuk melindungi dirinya sendiri. Bam-bam-bam. Ratusan sinar cahaya menghantamnya. Ada serangkaian suara tumpul yang bergema di langit. Jitiansing ditutupi oleh sinar. Namun, dia tidak terluka. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari berkas cahaya. Tinju penghancur bintang. Dengan ekspresi dingin, dia meraum dan meninju 400 ribu prajurit jahat. Boom-boom. Dua bayangan tinju yang sebesar gunung jatuh dari langit dengan kekuatan penghancur. Mereka menabrak formasi pertempuran iblis dan ada dua suara yang menghancurkan bumi. Seketika, pegunungan dan tanah dalam jarak 100 mil dihancurkan menjadi reruntuhan oleh tinju penghancur bintang. Sebuah kawah besar muncul. Retakan padat meluas di sekitar lubang besar dan awan debu yang deras meledak. Gunung-gunung dan tanah dalam jarak beberapa ratus mil terguncang oleh dampak kekerasan. Nasib 400 ribu tentara iblis terbukti dengan sendirinya. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka hancur berkeping-keping oleh Star Shuttering Fish. Darah berceceran di mana-mana dan tersebar di kawah besar. Setelah selusin nafas, suara yang menghancurkan bumi berangsur-angsur menghilang. 400 ribu tentara iblis lainnya terbunuh. Hanya ada sekitar 1.600.000 yang tersisa. Situasinya terbalik. Timbangan kemenangan dimiringkan ke arah suku air. 1 juta tentara iblis yang selamat ditakuti oleh Ji Tianxing. Ekspresi dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka yang berani menyerang kam jenis air lagi. Mereka semua mundur ketakutan, ingin menjauh dari Ji Tianxing. Di kam jenis air, lebih dari 2 juta prajurit jenis air bersorak dengan semangat tinggi. Belum lama ini, mereka dikepung oleh pasukan ras iblis dan situasinya genting. Hati mereka berat dan penuh dengan keputus asaan. Namun, setelah Ji Tianxing tiba, dia hanya menggunakan tiga teknik rahasia untuk melepaskan kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan langit dan bumi, membantai 1.200.000 iblis. Ini hanyalah keajaiban yang luar biasa. Dia adalah dewa pembantaian yang tak tertandingi. Semua prajurit jenis air melihat harapan kemenangan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Jauh tinggi di langit, Demon Commander Dark Knight, Knight Mare, dan beberapa pembangkit tenaga listrik ras iblis lainnya masih menyerang Kaisar Naga Emas dengan sekuat tenaga. Melihat situasi medan perang di bawah, Demon Marshal Dark Knight dan Knight Mare keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Gelombang badai naik di hati mereka. Mereka semua pernah melawan Ji Tianxing sebelumnya, jadi mereka memahami kekuatan Ji Tianxing. Justru karena inilah mereka merasa sangat terkejut dan tidak percaya. Berengsek! Dua bulan lalu, bajingan kecil itu masih berada di alam pemurnian jiwa. Bagaimana dia menjadi begitu kuat sekarang? Ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak hanya dalam dua bulan? Tidak, kita harus menghentikannya. Kita tidak boleh membiarkan dia membantai pasukan kita lagi. Demon Marshal Dark Knight dan Knight Mare bertukar kata sebelum menyerah untuk menyerang kaisar naga emas. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Ji Tianxing. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya hitam, keduanya menyerang Ji Tianxing dari langit, meluncurkan serangan menjepit dari kiri dan kanan. Serangan Neter Seluruh tubuh Demon Marshal Dark Knight memancarkan cahaya hitam yang dingin. Dia mengacungkan pedang hitamnya dan menusukkan cahaya pedang hitam pekat ke arah Ji Tianxing dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang hitam pekat itu terkondensasi dari Neterward Ki yang sangat murni. Itu mengandung energi kematian yang kuat yang berspesialisasi dalam menahan roh. Nightmare juga mengendalikan tongkat Dewa Iblis dan melepaskan kekuatan tongkat Dewa Iblis. Itu memadatkan tiga lampu pedang berwarna darah sepanjang 10 meter dan dengan keras menebas Ji Tianxing. Ji Tianxing, yang merapal mantra untuk membantai pasukan Iblis di bawah, tampaknya tidak siap menghadapi serangan malam gelap dan mimpi buruk Marsikal Iblis. Melihat pemandangan ini, kaisar naga emas dan prajurit suku air yang tak terhitung jumlahnya semuanya menunjukkan ekspresi khawatir dan berteriak satu demi satu, mengingatkan Ji Tianxing untuk berhati-hati. Namun, tepat saat cahaya pedang neter dan cahaya pedang berwarna darah akan mengenai Ji Tianxing, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Demon Marshal Dark Knight and Nightmare dengan cibiran di wajahnya. Hehehe, aku sudah lama menunggumu. Tidak ada keraguan bahwa setelah membantai lebih dari 1,2 juta pasukan Iblis, dia berharap bahwa malam gelap dan mimpi buruk Marshal Iblis tidak akan dapat menahan dan meluncurkan serangan diam-diam. Karena itu, dia sudah lama bersiap. Cabut pedangmu. Dengan teriakan dingin, Ji Tianxing langsung mengeluarkan pedang pemakaman surga dan mengacungkan cahaya pedang emas sepanjang 100 meter untuk bertemu dengan cahaya pedang neter dan cahaya pedang berwarna darah secara langsung. Ledakan. Di tengah tabrakan yang memekakan telinga, cahaya pedang neter yang hitam pekat dan cahaya pedang berwarna merah darah terpotong-potong di tempat dan terciprat ke langit. Kekuatan cahaya pedang emas tidak berkurang sedikitpun karena langsung menembus langit dan menghantam Demon Marshal Dark Knight. Retakan. Dengan suara yang tajam, celah besar terbuka di baju besi hitam yang dikenakan oleh Demon Marshal Dark Knight dan retakan padat muncul di atasnya. Kekuatan tumbukan yang keras dan tak tertandingi mengirimnya terbang kembali dan jatuh 10 mil jauhnya. Darah Iblis berwarna ungu tua menyembur keluar dari retakan di armor dan memercik ke langit. Nightmare tercengang di tempat dan berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Kamu benar-benar menghancurkan sembilan underworld armor. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi sangat jelas bahwa armor sembilan dunia bawah yang dikenakan oleh Demon Marshal Dark Knight adalah armor roh primordial yang disempurnakan selama seribu tahun dengan mengumpulkan ki sembilan dunia bawah dan besi dingin. Dengan armor sembilan dunia bawah inilah Demon Marshal Dark Knight telah mendominasi benua selama seribu tahun dan hampir tidak pernah dikalahkan. Tapi sekarang, Jitiansing telah menghancurkan sembilan underworld armor hanya dengan satu tebasan. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Setelah Jitiansing mengirim Demon Marshal Dark Knight terbang dengan satu tebasan, dia menyerbu ke arah naik mare tanpa ragu-ragu dan mencibir dengan wajah menyeramkan apa masalah besar tentang menghancurkan sembilan armor dunia bawah. Aku juga ingin menghancurkan tongkat dewa iblis. Menusuk. Dengan raungan marah, dia menusukan pedangnya dengan sekuat tenaga. Cahaya dingin mekar dan melintasi sepuluh mil di langit dalam sekejap, menghantam tongkat dewa iblis dengan keras. Bang! Naik mare tidak bisa mengelak tepat waktu dan ditusuk oleh cahaya dingin di tempat, menghasilkan suara yang tumpul dan keras. Cahaya dingin yang menyilaukan meledak di langit seperti awan jamur besar yang naik ke langit. Tongkat dewa iblis terlempar di tempat, dan beberapa retakan muncul di tongkat hitam pekat itu. Kesadaran Naik mare juga dikaburkan oleh dampaknya dan dia hanya bisa diterbangkan dengan tongkat dewa iblis, menabrak langit sepuluh mil jauhnya. Jitiansing mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk melintasi langit dan menyusul Naik mare dengan deru. 1440 Pedang Jitiansing sederhana dan tanpa hiasan, tetapi mengandung konsep kembali ke keadaan alami seseorang. Dia tidak menebas cahaya pedang, tetapi menggunakan Sword of Burial of Heaven untuk langsung menebas tongkat dewa iblis. Lagi pula, tongkat dewa iblis adalah harta sihir tingkat jiwa primordial yang telah diwariskan selama sepuluh ribu tahun. Kekuatan dan pertahanannya sangat kuat. Hanya ketika Sword of Burial of Heaven bertabrakan dengan Demon God Sceptre barulah tongkat itu benar-benar hancur dan hancur. Pada saat berikutnya, pedang pemakaman surga yang hitam pekat dan dingin dengan keras menebas tongkat dewa iblis. Dengan retakan yang tajam, tongkat dewa iblis yang misterius dan kuno terpotong menjadi dua di bagian pinggang. Tongkat itu patah menjadi dua bagian, dan permukaannya tertutup retakan pada saat terbang keluar. Benda suci ras iblis, tongkat dewa iblis yang mewakili otoritas kaisar iblis, dihancurkan begitu saja. Kedua potongan tongkat itu jatuh dari langit, dan segera runtuh seluruhnya, berubah menjadi pecahan yang memenuhi langit. Masa gas hitam bayangan dan ilusi terbang keluar dari pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan melarikan diri ke utara dengan panik. Itu adalah mimpi buruk. Itu bukan objek fisik, dan tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Itu hanya bisa menempel pada tongkat dewa iblis, atau menjadi parasit dalam mimpi orang lain. Sekarang tongkat dewa iblis dihancurkan, kekuatannya sangat berkurang, dan juga kehilangan perlindungan yang kuat. Dalam kepanikannya, tanpa sadar ia berbalik dan melarikan diri, hanya ingin segera melarikan diri kembali ke kamras iblis. Tapi Jitiansing datang untuk membantu kam perlombaan air tidak hanya untuk membunuh pasukan perlombaan iblis, tetapi juga untuk membunuhnya dan malam kegelapan komandan iblis. Bagaimana dia bisa membiarkannya lolos? Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing langsung berteleportasi sejauh 15 km, menghalangi jalan Nightmare. Dia melambaikan Sword of Burial of Heaven di tangannya, dan dengan kejam menebas Nightmare. Bam! Nightmare ditebas oleh Sword of Burial of Heaven di tempat, dan meledak menjadi ribuan gumpalan gas hitam, berhamburan ke segala arah. Namun, ribuan gumpalan gas hitam itu dengan cepat berkumpul lagi, mengembun menjadi kabut hitam. Kekeke, Jitiansing, kamu ingin membunuhku. Berhenti bermimpi, saya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mimpi buruk adalah makhluk iblis yang spesial. Mereka tidak terbuat dari daging dan darah, juga tidak terbuat dari energi spiritual. Mereka hanya bisa dibunuh dengan cara khusus. Untuk pembangkit tenaga listrik biasa, itu praktis tidak bisa dihancurkan. Sayangnya, itu bertemu dengan Jitiansing dan ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis. Tidak bisa dihancurkan, apakah Anda layak? Jitiansing mendengus menghina. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kirinya dan menembakkan telapak tangan emas besar yang menutupi langit. Surga merebut palem. Dalam sekejap mata, telapak tangan emas melilit incubus dan menyeretnya kembali ke Jitiansing. Jitiansing mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan melepaskan cahaya putih suci yang menyelimuti Nightmare. Sua. Di bawah pemurnian cahaya putih suci, mimpi buruk itu seperti salju di bawah terik matahari, meleleh dalam sekejap mata. Pakar biasa tidak bisa membunuhnya, tapi Jitiansing bisa menggunakan Heaven Mending Orb untuk menghancurkannya sepenuhnya. Setelah berurusan dengan mimpi buruk, Jitiansing mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di depannya, mencari sosok Demon General Dark Knight. Demon General Dark Knight telah merawat luka-lukanya dan hendak menyelamatkan incubus. Melihat situasinya tidak baik, dia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan berbalik untuk terbang ke arah utara. Sebelum melarikan diri, dia tidak lupa untuk memberikan teriakan dan perintah dingin kepada pasukan iblis, mundur, cepat kembali ke kam. Kamu akan mati, dan kamu masih ingin melarikan diri. Jitiansing mendengus dingin, dan sosoknya melintas dan berteleportasi puluhan mil jauhnya. Dia muncul di depan Demon General Dark Knight dari udara tipis, memegang Sword of Burial of Heaven di tangannya, dan menghentikan Demon General Dark Knight. Jenderal Iblis malam gelap, apakah kamu masih ingat ketika aku melarikan diri dari gurun utara dan kamu mengejarku ke pegunungan manggu? Dia memandang Demon General Dark Knight dengan ekspresi dingin, dan matanya melonjak dengan cahaya sedingin es. Demon General Dark Knight mencengkeram pedang hitam itu dengan erat dan menatapnya dengan tatapan muram, diam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Jitiansing mendengus dingin, saat itu, jika aku tidak cukup beruntung dan Kaisar Ye mengusirmu tepat waktu, aku khawatir aku sudah lama dibunuh olehmu. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalas dendam. Dan hari ini adalah hari kematianmu. Dua tahun menanggung penghinaan dan kultivasi yang telaten semuanya untuk hari ini, untuk menghapus penghinaan dan kebencian sejak saat itu. Seluruh tubuh Jitiansing meletus dengan niat membunuh yang melonjak, dan matanya sangat dingin. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan pedang pemakaman surga di tangannya, dan cahaya pedang bulan sabit yang panjangnya ribuan kaki tersapu. Jenderal Iblis malam gelap, mati. Saat teriakan marahnya terdengar, cahaya pedang bulan sabit yang panjangnya ribuan kaki langsung menenggelamkan sosok Jenderal Iblis malam gelap. Demon General Dark Knight mengungkapkan ekspresi ngeri dan putus asa, dan buru-buru melepaskan semua kekuatannya untuk memadatkan perisai kekuatan magis. Selain itu, dia mati-matian mengayunkan pedang hitam, menebas cahaya pedang yang memenuhi langit untuk memblokir serangan Jitiansing. Tapi itu semua sia-sia. Kabum! Dengan suara gemuruh, cahaya pedang dan perisai cahaya hitam yang memenuhi langit terpotong berkeping-keping. Tanpa perlindungan dari sembilan underworld armor, Demon General Dark Knight juga terbelah dua oleh cahaya pedang bulan sabit, dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Swosh! Jiwa ungu gelap terbang keluar dari mayat. Itu sebenarnya tidak berbalik untuk melarikan diri. Sebaliknya, itu membengkak dengan hebat, menyeduh aura yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Jitiansing langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri. Kau ingin mati bersamaku. Demon General Dark Knight, kamu terlalu naif. Jelas, Demon General Dark Knight tahu bahwa akan sulit untuk melarikan diri dan dia akan mati tanpa keraguan, jadi dia dengan tegas menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin mati bersama Jitiansing, dan membunuh tentara klan air yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Hanya dengan cara ini pengorbanannya akan sepadan. Namun, dia meremehkan kekuatan Jitiansing. Terlebih lagi, tidak dapat membayangkan seberapa kuat kemampuan ilahi Jitiansing. Tebasan penghancur jiwa kebebasan hebat. Jitiansing berteriak dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melambaikan Burial of Heaven dan menebas cahaya pedang yang tersembunyi dan tak terlihat, menyerang jiwa Demon General Dark Knight. Cahaya pedang yang tak terlihat dan besar mengandung kekuatan yang sangat menakutkan yang berspesialisasi dalam menghancurkan kekuatan jiwa. Sebelum jiwa Demon General Dark Knight bisa hancur sendiri, itu terkena tebasan penghancur jiwa. Ledakan Dengan ledakan tumpul, jiwa Demon General Dark Knight runtuh di tempat. Itu hancur berkeping-keping oleh Soul Destruction selas dan tersebar di langit. Demon General Dark Knight jatuh dan benar-benar dilenyapkan. Jitiansing mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb lagi dan melambaikan tangannya untuk melepaskan cahaya putih suci yang menyelimuti pecahan di langit. Pecahan jiwa Demon General Dark Knight dengan cepat dimakan oleh Heaven Mending Orb. Di medan perang di bawah, prajurit klan iblis dan klan air yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Jitiansing membunuh Nightmare dan Demon General Dark Knight dengan mata kepala sendiri. Semua orang mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Demon General Dark Knight dan Nightmare yang sangat kuat akan sangat lemah di depan Jitiansing. Jitiansing hanya menggunakan beberapa gerakan dan membunuh dua pembangkit tenaga listrik dalam waktu singkat. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Para prajurit klan air menjadi semakin bersemangat, semangat mereka melonjak saat mereka mengeluarkan sorakan yang menggemparkan dunia. Lebih dari satu juta tentara klan iblis sangat ketakutan. Mereka mundur dalam keadaan menyedihkan seperti gelombang hitam, dengan cepat mundur ke utara. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.